Intro Wakil Bupati Sambas Faru Rofi mengadil perpisahan dan wisuda anak-anak paut perintis tahun ajaran 2022-2023 di Gedung Serbaguna Desa Lumbang, Kejamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Senin 5 Juni 2023. Wakil Bupati Sambas Faru Rofi mengungkapkan rasa bahagianya, bisa hadir untuk yang kesekian kalinya dalam acara perpisahan anak-anak paut perintis. Faru Rofi juga mengapresiasi beberapa hal terutama keberhasilan pendidikan anak usia dini. Pendidikan usia dini menjadi jenjang penting untuk memahami aktivitas belajar pada jenjang berikutnya, sehingga nanti ketika anak-anak lanjut ke jenjang sekolah dasar, mereka sudah terbiasa dengan aktivitas belajar. Tentu kata dia sangat luar biasa bagaimana guru-guru paut berhasil mendidik anak-anak usia dini, sebab mengajari anak-anak usia dini bukanlah hal yang gampang, namun diperlukan kesabaran ekstra. Lebih lanjut Wakil Bupati Sambas yang juga sebagai Ketua Tim Satgas Tanting Kabupaten Sambas mengajak para orang tua memperhatikan anaknya sejak dari dalam kandungan sampai dengan anak bertumbuh kembang. Dia mengajak setiap keluarga memperhatikan keseimbangan gizi balita dengan persepsi bahwa gizi tidak harus mahal. Sebenarnya kita bisa kumpul hari itu untuk kesetiaan kalinya, menyaksikan anak-anak usia tidak ada beberapa hal yang saya lihat, dua hari yang hasil, ini satu anak-anak kita hasil didikan dari para guru itu. Dua hari yang hasil, tadi bahas doa dan segala-galanya. Itu adalah paut sebenarnya, paut itu memang bukan untuk kita belajar mengundi, tapi bagaimana anak-anak kita itu bisa aktivitasnya, bisa adaptnya, agamanya. Kalau bukan, kita biasakan dengan dunia pendidikan. Karena paut itu adalah pengundinan anak usia gini. Sehingga kalau masuk dekat, SD dan segala macam, anak-anak kita bisa terbiasa. Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru juga bisa berhasil mengajar anak kita. Itu terbiasa, menjadi hal yang kata-kata pimpin. Karena tidak mudah mengajar biaya kaki. Jadi memang hari itu hari keparang sama sekali. Tadi saya naik pampung, sepapun hari itu satu juta pampung lagi. Adeh di pampung masih. Nah itu dia satu-satu dua, kembang-ibu sekalian, kembang-ibu, 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 kembang-ibu. Anak-ibu itu belum dijari itu. Saking itu kan, dan pas akhir, dia pulang gigi aja. Tapi mungkin pas buku kembangnya juga. Buku kembangnya juga, itu diperhatikan juga. Supaya tadi di sini, dan segala macam. Nah, di situ tidak harus mahal. Di situ tidak harus mahal, tidak harus diperlukan. Bules Hababung, dibuat-buku, kembang-ibu, 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 kasih. Supaya menjari disiara-sia. Acara tersebut turut dihadirkan. Anggota DPRD Sambas, Ketua GOW Kabupaten Sambas, Kepala Desa Lumbang, serta orang tua dan anak-anak paut perintis yang akan diwisuda. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan. Terima kasih.